Kita mau melihat bahwa seorang artis itu harus mempunyai pendidikan, bahwa pendidikan itu merupakan modal, tetapi kita akan jedah sekarang. Saya ingin berbicara, saya melihat bahwa kalau saya melihat di sini, apa yang telah Anda lakukan atau di dalam TV banyak sekali Anda ikut di dalam sinetron yang bermacam-macam ya. Ada yang namanya elegi dua cinta ya. Kemudian ada juga namanya cinta pertama. Kemudian ada juga di sini, apa ini ya, Prahana Batavia, Kasih Sayang, Bintang Laut, dan sebagainya. Kenapa? Kita akan berbicara mengenai program televisi di Indonesia. Apakah program televisi di Indonesia itu mendidik atau program di televisi di Indonesia? Perasaan Anda, apakah uang yang paling penting? Apakah program di televisi ini sekarang sinetron terutama? Bukan acara yang Anda bawa mengenai perempuan yang pagi hari di Trans 7 ya? Trans TV. Trans TV apa Trans 7? Trans TV. Di Trans TV. Dan kita berbicara apakah TV itu memang sebetulnya mendidik atau sebetulnya merusak masyarakat kita? Kita bicara itu di dalam bagian kedua dari pertemuan kita, oke? Oke. Kita jedah sebentar. Terima kasih. Pemirsa, kita masih bersama dengan Happy Salma. Apabila Anda ingin menyampaikan pesan kepada Happy Salma, silahkan Anda mengirimkan SMS kepada 08998-123456. Sekali lagi 08998-123456. Saya mohon kira-kira di dalam SMS tersebut Anda ketik dahulu 001 sehingga kita tahu 001 adalah untuk Happy Salma dan Anda sampaikan pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda juga dapat Anda ikuti atau Anda lihat kembali di www.qchannel.tv.impact atau di www.gonta.com.impact. Kita akan jelaskan sebentar dan kita akan kembali bersama Anda setelah beberapa pesan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya menemukan kerucut pendapat yang sama tentang banyak hal sosial, politik, ekonomi, budaya, atau apa saja. Saya, Sugeng Sariani. Baru ada kabar bahwa ada markup di dalam, ada pelanggaran pajak, tapi dulu tidak pernah itu dibawa ke sidang arbitrase. Karena ada dugaan bahwa kontraknya tidak dijalankan dengan penyakit. Karena kalau ini mau dibikin liberal, dia memang bisa jadi liberal. Terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama QTV, program Impact dan kita hari ini masih bersama dengan Happy Salma. Seperti yang kami katakan tadi, silakan Anda mengirimkan SMS Anda dan kita akan coba menyampaikannya kepada Happy Salma. Siapa tahu Happy Salma akan menjawabnya. Dan Anda bisa juga membaca jawabannya di www.qchannel.tv.impact atau www.gonta.com.impact. Ingin saya sampaikan juga bahwa acara ini dapat Anda ikuti di beberapa stasiun televisi di daerah. Tentara lain TV Solo, TV Lombok, TV Bontang, TV Surabaya, Jogja TV, Bengkalis TV, dan bahkan juga di Banten TV. Kita masih bersama dengan Happy Salma. Happy, seperti yang saya katakan tadi, Anda banyak sekali ikut di dalam sinetron. Tapi saya lihat, kalau kebanyakan saya lihat sinetron di sini, semua ada hubungannya dengan cinta. Kebanyakan kasih sayang, di sini adalah saus merah di gaun putih, cinta pertama. Sinetron itu kebanyakan urusannya cinta. Kayaknya sih begitu ya. Hampir kebanyakan yang aku mainin, sedikit banyak memang ceritanya tentang cinta. Tapi walaupun enggak seluruhnya, sinetron aku bintangi tentang urusan cinta mulu, misalnya tentang kisah kenek. Tapi pasti ada cintanya juga gitu. Kenapa saya menanyakan itu? Saya melihat sinetron-sinetron di Indonesia, kebanyakan urusannya kalau tidak di rumah sakit. Kita lihat mayat ibunya meninggal atau pacarnya meninggal, orang nangis, orang selingkuh, marah-marah, bunuh diri. Benar ya? Ini selalu, kenapa sinetron kita kok tidak ada sinetron yang mendidik gitu? Ada ga sinetron yang mendidik di Indonesia menurut Anda? Jarang sekali. Yang aku ingat cuma ada beberapa, malah yang dulu ya. Kayak keluarga Cemara, Siti Norbaya, Rumah Masa Depan. Pada waktu jamannya kita masih melihat adanya Tuti Indra Malawan dulu. Yang mendapatkan Piala Citra di TVRI. Kalau tidak salah, namanya Rumah Susun ya. Rumah Susun. Atau itu merupakan satu sinetron yang betul berpendidikan kehidupan kekerasan di dalam satu rumah tangga di mana ada satu perjuangan. Tapi sekarang saya melihat, apakah Anda merasakan bahwa sinetron kita di Indonesia ini sekarang mutunya sudah sangat rendah? Kalau sejujurnya aku bilang sangat rendah. Aku sebagai pekerja bagian dari itu, kadang aku merasa frustasi. Jujur, frustasi sekali. Sampai akhirnya dalam setahun ini aku berhenti dulu dan aku konsentrasi, aku nulis, aku ngerjain teater. Karena semua kan berproses ya. Dulu aku terjun itu, aku umur 19-20. Aku zero, ga ngerti ya. Masuk ke sana. Tapi harus dikatakan, sinetron yang dulu pun, tiga tahun yang lalu sampai sekarang totally beda kok. Kalau dulu itu lain ya, prosesnya juga lain gitu.